Halo sahabat pena katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Paus Franciscus, umat Kristiani harus mengisi kehidupan masyarakat yang pesimis dengan sukacita Injil. Pada audiensi umum mingguan, Paus Franciscus melanjutkan seri KTKC tentang semangat kerasulan, merefleksikan misi Kristen untuk membagikan sukacita Injil. Paus Franciscus merefleksikan anjuran apostolik Evangelii Gaudium dalam KTKC tentang semangat kerasulan pada audiensi umum hari Rabu. Mosinur Pilipo Ciampanelli, seorang pejabat sekretariat negara, membacakan KTKC yang telah dipersiapkan oleh Paus karena beliau masih dalam masa pemulihan dari radang paru-paru. Ia berfokus pada aktualitas pewartaan Kristiani tentang sukacita yang melekat dalam pesan Kristus. Menanggapi situasi ini, Paus Franciscus mengatakan Evangelii Gaudium berusaha mengundang gereja untuk menginjili budaya kita dengan memahami cara-cara baru manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan satu sama lain. Ia melanjutkan dengan menawarkan sebuah pandangan yang lebih positif terhadap budaya kontemporer, mencatat bahwa Injil menawarkan sebuah pesan pengharapan untuk setiap zaman, termasuk zaman kita. Sebagai penutup, Paus Franciscus mengatakan bahwa gereja harus berada di persimpangan jalan masyarakat, sehingga umat Kristiani dapat mengisi masyarakat yang pesimis dengan harapan dan sukacita Injil. Marilah kita menjadikan keinginan Yesus sebagai keinginan kita sendiri untuk membantu sesama pengembara agar tidak kehilangan keinginan untuk mencari Tuhan, untuk membuka hati mereka kepadanya dan menemukan satu-satunya pribadi yang hari ini dan selalu memberikan kedamaian dan sukacita baru bagi umat manusia. Sahabat Pena Katolik, demikian informasi yang Mimin sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.